Intro Nama Medina Zain kembali menjadi sorotan usai ditetapkan sebagai tersangka baru-baru ini. Medina Zain sebelumnya dilaporkan oleh sosialita Uchi Flodea. Selain berurusan dengan Uchi, Medina Zain juga diketahui sedang terlibat perseteruan dengan Marisa Ica yang juga berujung pada laporan polisi. Dari laporan yang dibuat Marisa Ica itulah, Medina Zain terancam akan dilakukan pemanggilan secara paksa oleh pihak penyidik mengingat Medina Zain sudah dua kali mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan oleh polisi. Sementara Ahmad Ramzi selaku kuasa hukum dari Uchi Flodea dan Marisa Ica berharap Medina Zain segera dilakukan pemanggilan paksa jika yang bersangkutan tidak kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. Lantas, kapankah Medina Zain akan dilakukan pemanggilan paksa, usai dua kali mangkir dari pemeriksaan, dan seperti apa pula tanggapan Iqbal, usai dirinya ikut dipanggil sebagai saksi. Kedatangan saya ke sini pertama ingin menanyakan perkembangan kasus laporan polisi yang dibuat oleh Uchi Flodea, klien saya, dan ternyata pertanggal 5 Juli kemarin sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan penyidik juga telah memanggil secara patut tersangka Medina Zain, dan rencananya penyidik akan melakukan pemanggilan untuk besok hari. Kita sampai saat ini terhadap kasus saya yang lama juga, kasusnya Marisa Ica sudah dua kali dipanggil selalu mangkir dengan alasan yang juga tidak jelas. Nah sekarang di sini saya menyampaikan kepada teman-teman media, bahwa tadi hasil koordinasi, bahwa penyidik rencana akan berupaya untuk menjemput paksa terhadap tersangka MZ alias Medina Zain. Ya kita lihat nanti penyidik dengan surat perintah membawanya, sekarang katanya tim sedang melakukan pencarian, melakukan pencarian karena MZ sejauh ini belum diketahui keberadaannya, ya mudah-mudahan bisa secepatnya, bisa dijemput paksa untuk bisa dihadapkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk bisa disidangkan di pengadilan. Jadi dua perkara yang akan langsung dihadapkan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Untuk pasalnya, kaitannya Uci Flaudia, pengancaman 27 ayat 4, Undang-Undang ITE. Kalau untuk yang Marisa Ica, pasalnya 27 ayat 3, tentang pencembangan nama baik. Kalau kerugiannya, Mbak Uci itu sekitar Rp600.000.000.000.000, saya lupa. Tapi ini kaitannya adalah non-material, kalau dilaporan di Polda Metro Jaya. Nah ini sudah kita lakukan pemanggilan, dua kali pemanggilan, namun saudari Mendina Zen tidak hadir. Nah inilah yang kita minta kepada yang bersangkutan untuk kooperatif, karena sesuai dengan ketentuan tentunya ya, kalau dua kali tidak menghadir panggilan, maka penyidik bisa melakukan upaya paksa dalam pemanggilan berikutnya. Tentang kejadian itu seperti apa, ya wajar, maksudnya bukan wajar ya, ditanya yang, ya di situ kan kejadiannya seperti itu, ditanya yang sesuai dengan kejadian saja, bukan ditanya yang aneh-aneh, bukan ditanya yang apa-apa dan lain sebagainya. Dari-dari dulu juga pengen, dari dulu juga pengen banget. Cuman kan ya nggak tau lah, aku nggak mau ikut campur, aku nggak mau gimana, aku pengen banget gitu. Sempet aku bilang ke Mbak MZ, udah kamu jangan berkuar-kuar ini, minta maaf lah, selesaikan dengan baik, tapi ya apa boleh buat gitu loh. Mungkin beda ini ya, beda tanggepannya, ya udahlah aku bilang, itu urusan mereka berdua, itu urusan mereka berdua, ya silahkan aja jalanin. Ya aku di sini cuma berdoa, apa yang terbaik untuk mereka berdua gitu aja sih. Mengganggu, mengganggu banget. Sebelumnya, sama siapa, sama siapa, belum pernah aku dapet surat panggil dan polisi itu belum pernah. Oke. Walaupun saksi ya, walaupun saksi itu belum pernah. Cuman ketika ini aja gitu, ada berapa sampai ada yang luar kota juga gitu kan. Jadi ya sangat mengganggu. Toh di sini posisinya, saya pun harus ini ya mas ya, harus ada kegiatan lain, ada kerjaan lain. Ketika ada panggilan tanggal segini ya, yang lain ditunda dulu. Atau nggak ada kerjaan di saat itu, kerjaannya dikebelakangin dulu. Akhirnya kan saya nggak dapat uang gitu kan. Uang gitu ya. Akhirnya saya menemukan polisi dulu. Kewajiban gitu, gitu loh. Yang harusnya saya bekerja, yang harusnya saya mencari uang. Hari itu, akhirnya saya datang. Kemarin pun ketika saya lagi ada musibah, ada musibah yang sebenarnya bed rest, harus apa, tapi kan aku memaksakan untuk datang gitu loh. Pada akhirnya yang tadinya saya sama Mbak Uci baik-baik aja, akhirnya jadi ada kelas. Tapi udah gitu saya minta maaf, minta maaf ke Mbak Uci, kalau misalkan ada yang tidak berkenan di hatinya Mbak Uci, apa dan lain sebagainya. Karena saya kenal sama Mbak Uci itu udah dari lama ya, dari top-upan gitu. Cuma ya baik-baik aja, tiba-tiba ada masalah ini, tiba-tiba jadi sayangnya. Jadi aku agak, bukan kelasnya, jadi agak beda gitu. Nah tapi pada akhirnya, kemarin-kemarin aku personal langsung minta maaf. Mbak Uci maafin, apa dan lain sebagainya. Aku langsung minta maaf ke Mbak Uci, dan Mbak Uci memahaskan aku. Dan sekarang kita ya baik-baik aja, baik-baik lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia rendah hati gitu. Pelaporan terhadap Medina Zain, tidak hanya dilakukan oleh Uci, Flodea dan Marisa Ica saja. Belum lama ini, Medina Zain juga dilaporkan oleh presenter Uya Kuya, dengan dugaan penipuan, dan penggelapan dana transaksi bodong. Kini berbagai kasus menjerat Medina Zain. Meski begitu, sampai saat ini, Medina Zain belum juga menampakkan batang hidungnya. Selama ini, Medina Zain mengaku sedang sakit, hingga dirinya tidak bisa memenuhi undangan kepolisian, untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak hanya itu saja, keberadaan Medina Zain sendiri, juga belum diketahui dengan pasti. Sebelumnya, Medina Zain mengabarkan, jika dirinya sedang dalam perawatan medis, di sebuah rumah sakit. Hal itu juga lah, sempat disampaikan oleh kuasa hukum Medina Zain, yakni Rasman Arif Nasution. Yang menurutnya, selama Medina sakit, kliennya tidak dapat diperiksa. Lantas, seperti apakah perkembangan kasusnya, pelaporan Uyakuya terhadap Medina Zain? Ya, laporannya sudah diterima pada Metro Jaya. Kemudian, sedang didalami oleh penyidik, secepat mungkin akan kita lakukan pemeriksaan. Karena, cukup banyak laporan, terhadap saudari Medina Zain, sehingga penyidik tentunya, memerlukan kehati-hatian. kemudian, dalam menangani ini, karena pelapornya, adalah orang-orang yang berbeda. Tetapi, terlapornya saudari Medina Zain. Ya, saya rasa, belum bisa saya sampaikan sekarang ya, karena yang bersangkutan, belum hadir, memenuhi panggilan penyidik. Nanti kita lihatlah, kalau sudah hadir ya. Ya, makanya, selama ini, jawabannya selalu sakit. Ditanyakan, apakah alasan sakitnya, masih di rumah sakit atau tidak. Nanti penyidik bisa, sebelum penyidik, melimpahkan kekejaksaan, biasanya penyidik, akan melakukan cek kesehatan. Nah, di sini nanti kita akan buktikan, apakah, benar-benar sakit atau tidak. Karena, kalau sakit, tidak bisa dilimpahkan, terus terang saja begitu. Makanya, karena, sifat mangkirnya terus-menerus, tidak mau menghadapi proses hukum, ya, saya berharap kepolisian, bisa segera melakukan langkah-langkah, tindakan tegas dan terukur. Ya, kita berharap, bisa secepatnya, agar, apa ya, drama-drama tentang Medina Zen, sampai juga pada ujungnya, yaitu pengadilan. Jelas itu yang memberatkan, karena kan, mempersulit jalannya persidangan. Artinya, tidak kooperatif. Karena nanti kan ada hal yang memberatkan, dan melingkankan. Iya, makanya nanti, mengenai kondisi Medina Zen, yang mengenai sakit, dan seterusnya, nanti bisa dibuktikan, dengan dihadirkan di sini, karena sebelum di tahap 2, akan dicek kesehatannya. Apakah betul sakit atau tidak. Ya, makanya, melalui surat, kapan mau dihadirkan? Kan pertanyaan seperti itu. Untuk laporan polisinya, untuk panggilannya LP-nya Marisa Ica, sudah dua kali dipanggil. Bahkan dari sejak 11 April, tiga bulan kami menunggu. Tiga bulan kami menunggu. Jadi, dengan adanya P21 ke-2 ini, saya mendesak penyidik, untuk bisa, bisa di tahap 2.